Oke sahabatku semua, disini kita panen kolam yang kedua ya, karena kolam yang pertama sudah saya bersihkan, sudah beres panen, dibersihkan dan sudah dimasukkan kembali larpanya yang sudah beres saya sortir. Biasanya saya kalau memanen larpa, sudah surut airnya seperti ini, saya sipon dinding dan dasar kolamnya, namun sekarang tidak karena melakukan gerak cepat ya, jadi panen gerak cepat ya seperti ini. Jadi tidak usah dibersihkan dulu, dibersihkannya belakangan. Oke sahabatku semua, kita langsung eksekusi saja untuk pemanenan larpanya. Cara panen cepat ini didukung dengan pembedahan. Pembuatan kolam yang terstruktur dan terarah kemiringan dasar kolam, kita bentukkan saat pembentukan kolam. Jadi pembentukan kolamnya ini pasti lama, karena memang tipikal kolam pembenihan ya harus seperti ini, karena yang kita panen nanti itu adalah ikan lele kecil atau larpa lele. Ditambah lagi dengan dukungan peralatan yang harus komplit dari mulai serokan, bak berwadah kecil, selang dan lain sebagainya, termasuk pompa kecil itu harus komplit. Biar kita bisa bergerak cepat dalam pemanenan larpa dan larpa juga tidak terlalu stres berat. Kalau sudah terlihat surut seperti ini, kita harus mendatangkan air baru untuk mendorong larpa masuk ke drainase kolam pembuangan. Jangan sampai larpa kekeringan tanpa air di sentral kolam, jadi harus ada air pendorong. Kita ambil air dari kolam seberahnya untuk mendorong larpa agar masuk ke drainase pembuangan, agar masuk ke serokan dan kita mudah menangkapnya. Nanti untuk sisanya baru kita tangkap secara manual dan kita dorong dengan tangan masuk ke drainase kolam. Terima kasih telah menonton! Larpa lele tinggal sisa sedikit lagi di sentral kolam. Kita pasang serokan di bagian sentral drainase kolam, lalu kita cabut penutupnya, biarkan air mengalir mendorong larpa lele masuk ke drainase sambil kita bantu dorong dengan tangan. Jadi pekerjaan panen larpa yang saya lakukan ini hanya di akhir saja kita masuk ke dalam kolam dan mendorong larpanya secara manual. Dihawatirkan banyak larpa yang tersisa di pinggir kolam atau yang masih tersisa, kita dorong dengan tangan secara manual seperti ini dan dimasukkan ke drainase kolam. Daripada kita serok-serok di dalam kolam, membuat larpa lele menjadi stres lebih baik, dorong secara manual dengan tangan kita dan terakhir kita dorong keseluruhan dengan air. Terima kasih telah menonton! Oke sahabat itu semua pemanenan sudah selesai dan inilah larpanya. Nah ketika kita panen larpa harus bergerak cepat, jadi disini banyak kesinambungan ya. Dari mulai membuat konstruksi kolam, dasar kolamnya dibentuk presisi dan sistematis nanti biar kita bisa gerak cepat memanen larpa. Jangan sampai larpa ini berbusa di tempat kecil seperti ini ya, berbusa berdesakan seperti ini, itu tidak baik. Jadi ketika selesai panen, jangan langsung disortir. Kita amankan terlebih dahulu ke jaring yang sudah kita siapkan. Setelah larpa lele selesai kita panen, jangan langsung disortir. Diusahakan kalian memiliki jaring kecil seperti ini dan simpan larpanya di jaring kecil atau hapa seperti ini agar larpa lele bisa istirahat. Dengan jarak waktu kita ngopi saja dulu dan ngerokok sebatang, setelah selesai baru kita lakukan penyortiran. Terima kasih sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses untuk seluruh pemudi daikan lele di seluruh Nusantara.